31 bayi prematur dengan aman dipindahkan dari rumah sakit utama Gaza ke rumah sakit lain di selatan dan akan dipindahkan ke Mesir pada hari Senin waktu setempat. Sementara sejumlah pasir yang terluka parah masih terdampar di sana beberapa hari setelah pasukan Israel memasuki kompleks tersebut. Nasib bayi baru lahir di rumah sakit Al-Shifa telah menarik perhatian global setelah beredarnya gambar yang menunjukkan para dokter berusaha menjaga mereka tetap hangat. Pemadaman listrik telah mematikan inkubator dan peralatan lainnya serta makanan, air, dan pasokan medis habis ketika pasokan Israel memerangi militan Palestina di luar rumah sakit. Israel telah lama menuduh bahwa Hamas memiliki pos komando yang luas di dalam dan di bawah rumah sakit Al-Shifa. Mereka menggambarkan rumah sakit tersebut sebagai target utama dalam perang untuk mengakhiri kekuasaan Hamas di Gaza. Mereka menggambarkan rumah sakit tersebut sebagai penyakit tersebut sebagai penyakit tersebut sebagai penyakit tersebut sebagai penyakit tersebut. Mereka menggambarkan rumah sakit tersebut sebagai penyakit tersebut sebagai penyakit tersebut sebagai penyakit tersebut sebagai penyakit tersebut. Sekarang kita mulai menggambarkan rumah sakit tersebut sebagai penyakit 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 tersebut sebagai penyakit